Pemirsa Gerai Mochi Momi yang selama ini dikenal dengan markasnya produk UMKM di Kabupaten Cianjur mengundang penasaran puluhan siswa dan guru SMA Dar El Kolam II Tangerang Provinsi Banten untuk melihat dari dekat produk-produk UMKM Cianjur menikmati menu makan siang khas Momi hingga cooking class lantas seperti apa keseruannya berikut kita simak liputan eksklusif yang satu ini Pemirsa Ketibaan Rombongan Siswa Kelas 11 Program Excellent Class serta Rihlah Ilmiah Angkatan 19 Pondok Pesantren Dar El Kolam Tangerang Banten disambut tuan rumah owner Gerai Mochi Momi Cianjur untuk selanjutnya mereka makan siang berjamaah usai menjajal situs bersejarah Gunung Padang sesuai misinya kehadiran mereka di Gerai Mochi Momi Cianjur ini untuk memperoleh pengalaman sukses motivasi segaligus inspirasi langsung dari sang pelaku UMKM sejati sang owner Gerai Mochi Momi hingga para siswa ini tampak bersemangat terjun langsung mempraktekan bagaimana proses membuat Mochi yang selama ini mereka kenal hanya melalui media yang dibimbing oleh para mentor dari bagian produksi kita ke Mochi Momi dengan tujuan meningkatkan kemotivasi anak-anak dalam entrepreneur gitu kemudian produksi dan kaitannya dengan ekonomi jadi kalau di Mochi Momi disini kan kita melihat ada UMKM gitu ya Pak ya kita ada usaha yang di home industry ya Pak ya saya diharapkan ini menjadi bekal bagi anak-anak kami bagi santri kami untuk memotivasi di masa yang akan datang luar biasa untuk Momi ya perjuangannya benar-benar luar biasa dari awal sampai hingga saat ini memang untuk mencapai sesuatu yang sebesar ini tidak bisa didapatkan dengan hal yang mudah penuh dengan perjuangan yang pasti Momi adalah sosok yang menginspirasi kami bagaimana mempersiapkan apa namanya kader-kader nanti ke depan untuk menjadi pengusaha-pengusaha berikutnya semoga Momi Mochi ini nanti terus bisa besar dan maju sang owner gerai Mochi Momi yang selama ini dikenal sebagai ibunya para UMKM di Kabupaten Cianjur berbagi pengalaman selama menjalankan usahanya hingga dinilai sukses bukan tanpa perjuangan namun keberhasilan usahanya dilalui dengan berbagai ujian dan cobaan bertubi-tubi namun ia tak pernah menyerah menghadapi masalah seberat apapun bahkan meski diterpa musibah hal yang patut dicontoh dari sosok Momi ini mereka para pelaku UMKM yang menitipkan produknya di gerai Mochi Momi dibayar cash tanpa retur produk sangat antusias sekali anak-anaknya semangat ya Momi kasih apa namanya motivasi tentang kewirausahaan disini juga di gerai Mochi Momi juga mereka membuat cara membuat mochi dan melihat produk-produk UKM yang ada di gerai Mochi Momi yang ada sekabupaten Cianjur yang ada disini dan mereka juga membeli dan mencoba mencicipi belanja juga pesan dari Mochi untuk anak-anak semuanya yang ada yang hadir tadi dan untuk semua pemuda-pemudi Indonesia terutama generasi penerus bangkitlah, berusaha lah, dan fokus lah belajarlah lebih giat untuk supaya mendapatkan hasil yang baik pesan dari Mochi untuk para pemuda terutama tadi yang berkunjung ke sini buat adik-adik sekalian yang soleh, yang solehah semangatlah belajar dan fokuslah dalam satu hal untuk menjadikan cita-citanya tercapai ya setinggi langit fokus dan belajarnya lebih giat ya Mochi juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami yang sudah lama tidak bertemu Ibu Wika mengucapkan terima kasih yang sudah membawa rombongan ke sini dari Pondok Pesantren dan El Kolam dari Tenggerang, Banten Lalu bagaimana ya kesan-kesan peserta Rihlah Ilmiah 19 ini selama berada di Kirai Mochi Momi buat kunjungan ke Mochi Momi ini tuh sangat berkesan banget buat hari ini karena dari motivatornya dari rekan-rekannya juga bikin semangat dan bikin kita mungkin bakal balik lagi ke sini Ada cita-cita menjadi pengusaha? Mungkin ada tapi memang dari awal aku punya cita-cita menjadi psikologi cuman kalau misalkan mungkin punya kerjaan sampingan bisa jadi bisnis woman juga Gimana nih pengalaman di Mochi Momi? Apa saja? First impression sih interest banget Pak ya apalagi ketika melihat spirit Momi yang begitu menggelegar sehingga bisa membawa santri-santri dari kolom dua itu terbawa juga aura positifnya Mochi sehingga dari sini kita gak hanya dapat produk fisiknya saja tetapi bisa mendapatkan jiwa Mochi sebagai modal untuk membangun usaha di luar Ada cita-cita menjadi pengusaha juga? Kalau saya lebih ke untuk wira usaha kan itu merupakan privilege setiap orang ya dan gak setiap orang juga bisa jadi pengusaha namun cita-cita ke depan saya lebih fokus ke investor tetapi untuk melihat bagaimana Mochi membangun usaha ini bisa dijadikan referensi ke depannya Pak Wah sungguh senang sekali Pak untuk mengganti kegiatan belajar yang awal di dalam pondok sehingga sekarang menjadi belajar di luar pondok yang itu interest sekali Pak Terus kobarkan semangat disertai doa terbaik untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang dan sampai ketemu kembali di Kere Mochi Momi di lain kesempatan Iman Sulaiman untuk kabar Janjur Tinggi Terima kasih telah menonton